Intro Akibat cemburu seorang pria warga Purwokerto, Tega, menghabisi nyawa kekasihnya sendiri warga Purwalinga di salah satu hotel di Purwokerto. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dengan penuh luka di sekujur tubuhnya. Sementara saat ini pelaku telah ditangkap dan dihadiahi timah panas pada salah satu kakinya. Seorang pria bernama Didi Yulianto alias Roni, 35 tahun, warga Purwokerto, Tega, menghabisi nyawa kekasihnya sendiri Indah Gita Cahyani, warga Purwalinga, 25 tahun, Akibat cemburu, di salah satu hotel di Purwokerto pada Selasa kemarin. Kasat Red Skrim Polresta Banyumas, Kompol Agus Supriyadi Siswanto menjelaskan, pelaku cemburu karena kekasihnya memiliki banyak pria lain dan bekerja sebagai pemandu lagu. Sedangkan keduanya telah menjalin hubungan selama dua tahun lamanya. Pelaku menganiaya korban di tempat karaoke, terminal bulu pitu, dan terakhir di salah satu hotel di Purwokerto untuk menghabisi nyawa korban. Saat ini, kaset Red Skrim Polresta Banyumas telah berhasil menangkap pelaku yang kabur ke Cirebon. Saat penangkapan, korban sempat melawan hingga diambil tindakan tegas dengan menembakkan timah panas pada kakinya. Diketahui, pelaku merupakan residivis sebanyak satu kali. Kasus pembunuhan yang terjadi di salah satu hotel di wilayah Banyumas, betul pada hari ini pelaku atas nama Gide Yulianto, alias sebenarnya sudah kita lakukan penangkapan di Cirebon. Dan pelaku hari ini kita lakukan pemeriksaan untuk mengetahui motif pastinya pelaku kemudian melakukan pembunuhan terhadap korban. Dan pada hari ini kami akan melakukan pemeriksaan untuk dilakukan proses lebih lanjut. Demikian. Dan berapa ditangkap Pak? Cirebon ditangkap pada pukul 4 dini hari, kemudian di wilayah Cirebon. Dan pada saat dilakukan penangkapan di rumah teman ya, teman pelaku sesama napi yang dulu pada saat pelaku melakukan kejahatan sebelumnya yaitu pembunuhan berencana ya di tahun 2012. Dan pelaku kebetulan ini residivis juga pada tahun 2012 telah melakukan pembunuhan berencana pada saat itu di wilayah Prokurat Timur, kemudian di proses waktu itu 20 tahun masuk penyaraan. Sementara kasus masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Akibat perbuatannya tersangka akan dijerat dengan pasal 347 ayat 339 atas pembunuhan dengan ancaman pidana mati atau seumur hidup atau maksimal 20 tahun penjara. Dari Banyumas, Ahmad Nur Aji Wibowo, Satoli TV, Mewartakan. Terima kasih telah menonton!